selamat menikmati telah mengatarkan kepada kami Abdul Zakaria bin Abu Ishaq al-Wizadhi telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad bin Al-Qurayh Sani telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid bin Abu Haru telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Habib telah menceritakan kepada kami Amir Shamsid dan Jabir dari Asyad dia berkata Ibrahim bin Abu Talib Wadiyawahu Anhu keluar menuju pasar lalu ia mendapati seorang Asyad yang menjual baju siroh Ali Wadiyawahu Anhu mengenali baju siroh itu lalu berkata ini baju sirohku antara aku dengan dirimu ada hakim kaum muslimi dan yang menjabat sebagai hakim kaum muslimi itu adalah syurah kemudian menyebutkan kisah yang panjang bersama orang itu diriwayatkan dari Ibrahim Ibrahim bin Yazid al-Falini dari ayahnya dia berkata Ali bin Abu Talib mendapatkan baju sirohnya berada di tangan seorang mewati yang menemukan baju siroh itu Ali bin Abu Talib mengenali baju sirohnya itu lalu berkata itu baju sirohku yang terjatuh dari unta abu-abuku Ibrahim itu berkata ini baju siroh meneku ini alih senanganku kemudian orang Ibrahim itu berkata lagi kepada Ali bin Abu Talib di antara aku dan kamu ada hakim kaum muslimi maka kebiasanya mendatangi syurah taktala syurah melihat Ali dia pun bergeser dari tempat duduknya kemudian syurah berkata ada keperluan apakah wahai amiru mu'mi Ali bin Abu Talib berkata baju sirohku terjatuh dari unta abu-abuku lalu orang yang menemukainya syurah berkata apa yang akan kau katakan wahai yahudi orang yang menemukai itu berkata ini baju sirohku buktinya dia di tanganku syurah berkata kau benar demi Allah wahai amiru mu'mi baju siroh itu memang milikmu namun tak bisa tidak harus ada dua orang kesaksian maka Ali pun memanggil konibar maulanya dan al-hasan putramu syurah yang berkata ada pun kesaksian maulamu kami memperbolehkannya akan tetapi persaksian putramu ini kami tidak memperbolehkannya Ali bin Abu Talib berkata betapa malang nasib ibumu tidaklah kau pernah mendengar umar ini otak berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata al-hasan dan al-hasan merupakan pemimpin para pemuda surga surat berkata Allah mahal benar Ali bin Abu Talib berkata apakah kau tak memperbolehkan kesaksian pemimpin para pemuda surga bimbi Allah aku benar-benar akan memindahkanmu ke wilayah Baniya Kaya berhadapi milikota kubah lihat mu jen al-huljan untuk menjadi hakim disana selama 40 hari kemudian Ali bin Abu Talib berkata pada si Yahudi ambillah baju surahmu orang Yahudi itu berkata Amir al-Mu'min datang bersamaku pada hakim kaum gelini lalu diputuskan perkara atasnya biar rela menerima kesalahannya kau benar demi Allah wahai amirmu ini sesungguhnya ini adalah baju surahmu yang jatuh dari untamu dan aku menemukannya aku bersaksi bahwa tiada kesesembahan yang berhak untuk diibadai selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah lalu Ali bin Abu Talib memberikan baju surah itu kepada si Yahudi juga menghadapannya dengan uang sebanyak 900 kemudian si Yahudi itu tergimung saat ikut serta bersama Ali dalam perang hibin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati